Di Nusa Tenggara Barat, untuk mengantisipasi bertambahnya kasus COVID-19, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kota Lombok menutup jalur menuju kawasan wisata. Warga yang mau masuk ke kawasan wisata diminta untuk langsung putar balik. Kawasan wisata religi dan wisata pantai di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditutup sementara oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 dibantu polisi dan TNI. Pemerintah setempat memperlakukan aturan ini untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Biasanya seusai liburan lebaran, tempat-tempat wisata, ramai dikunjungi pelancong yang ingin berlibur. Untuk mengantisipasi hal ini, petugas langsung menutup jalan ke arah lokasi wisata dan meminta masyarakat yang datang langsung memutar balik dan tidak berada di tempat keramaian. Dari kita semua, bagaimana supaya tidak ada kerumunan masa, khususnya wilayah. Ditutupnya kawasan wisata di Lombok berdampak juga pada para pedagang yang menggantungkan penghasilan mereka pada kedatangan wisatawan. Namun pedagang memahami upaya pemerintah dan aparat menutup lokasi tersebut demi kebaikan semua pihak. Kejualannya jadi terganggu ibu ya? Ya sepi sudah. Anak aja minta. Ya gimana ibu pendapatannya jadi turun? Eh turun sekali sudah. Biasanya berapa itu kalau? Kalau rame orang begini kan disini. Sepelah sana rame. Itu bisa dapat jutaan ya? Iya. Kalau sekarang? Pelanjanya banyak, kita pasang. Oh. Kita takut pelanjanya. Oh, begitu ya. Saat ini di NTB jumlah warga positif COVID-19 tercatat 652 kasus. 11 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 di antaranya anak balita. Lebih dari 250 orang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 tersebut. Warga diharapkan tetap menghindari kerumunan dan sementara waktu tetap berada di rumah saja. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok, Nusa Tenggara Barat.